Apakah kalian lagi cari smartphone baru atau cuma pengen update info seputar gadget? Pas banget kalian buka video ini dan aku harap video ini bisa ngasih referensi tambahan buat kalian semua. So, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas sebuah smartphone yang lagi aku pakai akhir-akhir ini. Ini dia iPhone 15. Di video kali ini aku akan cerita gimana nih spesifikasinya. Fiturnya ada apa aja. Dan tentunya yang gak kalah penting adalah gimana pengalaman aku selama menggunakan si iPhone 15 ini selama kurang lebih 1 minggu ya. So, buat teman-teman yang lagi cari smartphone baru atau nih cuma update-update info seputar gadget ya. Nonton video ini sampai habis dan awas kepengen di segmen Review Time kali ini. Let's go! Pertama kita ngomongin dulu deh dari segi desainnya ya. Kalau kita lihat dari segi desainnya si iPhone 15 ini, ini tuh punya ukuran desain sama dengan iPhone 12. Punya layar itu 6,1 inch ya. Ukuran layar seperti ini ini termasuk ukuran layar yang menurut aku itu pas. Gak kegedean dan juga gak kekecilan. Apalagi layarnya ini juga sudah mendukung Dynamic Island. Nah, nanti seperti apa nih Dynamic Island? Fiturnya bisa apa aja? Nanti akan aku jelaskan lebih jauh lagi tentang si fitur Dynamic Island ini. Untuk layarnya sendiri memang tidak ada perubahan yang signifikan ya dari si iPhone 12. Yaitu Super Retina XDR OLED dengan ukuran 6,1 inch. Cuma 60Hz aja. Tapi kecerahan layarnya sudah meningkat jadi 2000 nits. Jadi itu ya bisa dipertimbangkan buat teman-teman ya yang pengen upgrade ke iPhone 15. Entah itu dari Android atau dari iPhone-iPhone yang sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin desain, apalagi di bagian belakangnya ini, tentu aja ini jadi pembeda dari seri iPhone sebelumnya. Apa tuh? Nah, jadi seri iPhone yang base model atau paling dasar seperti iPhone 12, iPhone 13, 14, itu dia masih menggunakan kaca glossy ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kaca glossy ini tuh memang agak rawan kena sidik jari ya, kotornya sidik jari. Tapi dengan adanya iPhone 15 ini, dia menggunakan material yang berbeda, yaitu Color Infused Glass. Maksudnya adalah si kacanya ini, dia itu diwarnai tuh kayak kaleng injek ke dalam kacanya gitu. Jadi bukan lapisan, tapi di injek ke kacanya. Dan tentunya kalau dipegang, kacanya ini tuh kerasa premium banget karena itu ngedorf kayak gitu loh guys. Warnanya juga ada banyak. Ada biru, ada kuning, ada hijau, terus ada pink sama item. Nah, itemnya ini yang aku pegang guys, namanya black. Desain framenya masih sama dengan iPhone 12 ya, yaitu desain flat. Pepiannya juga sedikit melengkung, jadi lebih nyaman saat digenggam. Di bagian sampingnya, ini tuh tombol silentnya, juga bukan action button ya. Jadi ini masih tombol biasa seperti iPhone-iPhone lama ya. Kalau yang action button, itu sudah ada di iPhone 15 Pro dan Pro Max. Oke, dengan layar 6,1 inch, ternyata ukuran bodi segini itu bisa menaruh kapasitas baterai, yaitu di 3349 mAh. Oh ya, akhirnya charging portnya berubah. Di iPhone 15 ini nih, sudah diberi kemudahan nih dari Apple, yaitu menggunakan USB Type-C. Dengan bergantinya ke USB-C seperti ini, artinya kita tuh jadi bisa menggunakan aksesori yang pakai colokan USB-C ya, jadi lebih universal juga dan lebih kompatibel untuk semua perangkat. Dengan kapasitas baterai sebesar 3349 mAh di iPhone 15 ini, menurut pengalaman aku, ini tuh bisa ngasih screen on time 6 jam dan aku baru nge-charge itu malam ya. Nih ya, setengah 7 pagi, aku cabut 100%, lalu ini keadaan masih setengah 10 malam di posisi baterai 20%. Ya, menurut aku, ini tuh tergolong awet ya, dengan kapasitas baterai yang menurut aku juga nggak besar, bahkan nggak nyampe 3500 mAh loh guys. Aku juga mau infoin, kalau saat ini di seri iPhone 15 aja ya, 15 biasa, 15 plus, 15 pro, ataupun pro max, itu sekarang sudah ada settingan untuk ngelihat cycle count, jadi berapa kali kita nge-charge, dan juga ada status baterainya, kesehatan baterainya seperti apa, dan sebagainya. Jadi lebih terperinci aja sih kalau misalnya kalian mau cek kondisi baterai kalian. Oh iya, smartphone ini juga sudah mendukung teknologi wireless charging hingga 15W, jadi teman-teman kalau misalnya lupa bawa kabel, bisa langsung pakai powerbank atau MagSafe yang ada wireless charging-nya ya. Untuk speakernya sendiri, ini ada dua di bagian atas dan juga bawah, karakter suaranya itu loh, yang menurut aku ini cukup beda, karena karakter suaranya tuh lebih bulat, bassnya tuh juga lebih kerasa, lebih nendang, jadi dia juga alus ya teman-teman. Bisa kalian cek dulu deh, suaranya tuh seperti ini. Ngomongin soal performa, tentu aja gak lepas dari yang namanya prosesor yang ada di dalam smartphone ini, yaitu menggunakan Apple A16 Bionic dengan ukuran 4nm. Prosesor ini bisa memberikan performa yang gahar dan luar biasa menurut aku. Mulai dari bermain game Asphalt 9, PUBG, Card X-Trip, hingga Genshin Impact, semuanya bisa dijalankan dengan lancar dan tentunya dengan settingan grafis tingkat tinggi. Kekuatan prosesor A16 Bionic ini gak cuman sampai itu aja, tapi bisa diajak untuk ngedit video, bahkan ngambil foto dengan kualitas gambar yang menurut aku ini juga udah bagus dan tajem banget. Prosesor ini juga masih panjang ya jangka pakenya, jadi jangan khawatir buat kalian yang pengen beli iPhone 15, tentu aja untuk segi prosesor ini masih tergolong panjang banget masa pakenya. Setup lensa kamera belakang di smartphone ini itu cuman ada dua ya guys, yaitu lensa wide dan juga ultra wide. Lensa widenya ini punya resolusi 48MP. Jadi kalau misalnya kalian ambil foto dengan mode 48MP, kalian bisa dapetin kualitas gambar yang jauh lebih jernih ketika kalian zoom atau kalian crop nantinya. Oh iya, perlu kalian ketahui juga kalau foto menggunakan 48MP ini, otomatis ukuran file kalian akan jauh lebih besar. Jadi pastikan aja kapan kalian butuh 48MP dan kapan kalian butuh resolusi yang biasa. Nah berikutnya ini adalah hasil jepretan kamera belakangnya tanpa fitur 48MP-nya ya. jepretan kamera telas yang dibangan. Jepretan kamera belakangnya tanpa fitur 48MP memang tidak tersisa. 12 megapiksel bisa kalian lihat di video ini Oh ya salah satu fitur yang jadi highlight di iPhone 15 kali ini adalah di bagian layarnya yang menggunakan Dynamic Island dengan adanya desain Dynamic Island di iPhone 15 ini bisa jadi pembeda dari seri iPhone best model lainnya dan ini tuh jadi pembatas antara desain notch yang ada di iPhone sebelumnya kini diseragamkan semua jadi di Dynamic Island ya aku juga mau cerita beberapa hal yang aku notice selama menggunakan Dynamic Island ini mulai dari pesen grab itu ternyata muncul loh ada estimasi waktu hingga tiba di tempat penjemputanku lalu ketika aku upload story di Instagram itu kan ada progress uploadnya tuh itu kalau aku close Instagramnya dia bakal masuk ke Dynamic Island jadi aku masih bisa buka berbagai macam app dan bisa ngecek tuh progressnya udah berapa persen ke upload jadi lebih mudah dan lebih mempercepat aku untuk ngelihat statusnya itu ya terus kalau misalnya kalian lagi muter musik itu pun juga bisa loh kalian swipe ke atas itu nanti langsung nyimpen ke Dynamic Island nya jadi kalian bisa akses musiknya itu jadi lebih cepat jadi menurutku fitur Dynamic Island ini cukup berguna untuk aku kesimpulan menurut aku kalau misalnya kalian pilih iPhone 15 ini untuk dipakai sebagai daily driver kalian ini masih bisa banget berkat prosesor A16 Bionic nya dapat kamera 48MP terus bisa dapetin desain yang lebih fresh dan tentunya ada Dynamic Island yang bisa kalian optimalkan fiturnya intinya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian dan juga budget kalian ya guys mungkin sekian dulu ya untuk full review aku mengenai iPhone 15 ini ya teman-teman terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe ke channel aku ya Ayo kita bikin channel aku punya 1000 subscriber pertamanya ya jangan lupa juga kasih jempolnya di tombol like di bawah ya biar aku tahu nih kalau kalian juga suka dengan konten-konten kalian seperti ini untuk share video ini ke semua teman-teman kalian biar teman-teman kalian makin nilir dan awas kepingin di segmen review time kita kali ini so thank you for watching I'll see you the next video and goodbye bye bye